. Direktorat narkoba Polda Sumsel menggerebek kampung narkoba di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Dua orang kabur dan nekat melarikan diri terjun ke Sungai Musi saat penggerebekan narkoba di 36 Ilir yang dilakukan polisi, selasa 31.10. Saat petugas menggerebek rumah salah satu rumah bandar narkoba di Lorong Cek Latah, polisi tidak menemukan narkoba. Namun di bagian teras rumah itu ada sebuah meja kecil yang diduga menjadi tempat lapak penjualan narkoba, kemudian pada tumpukan sampah ditemukan sekop yang terbuat dari pipet sedotan yang masih ada sisa serbuk sabu dan beberapa bal plastik klip kemasan kecil dalam keadaan kosong. Ketika penggerebekan di lokasi ada dua orang yang melarikan diri ke arah Sungai Musi dan melompat ke Sungai Musi. Kemudian didapati di rumah milik bandar yang bernama Indra juga terpasang seperangkat CCTV yang dapat memonitor situasi sekitarnya dan sepanjang Lorong Cek Latah dari dalam rumah. Menurut dires narkoba Polda Sumselkombes Pol Dolifar Manurung didampingi Wadir AKBP Harisandi mengatakan ada lima lokasi yang menjadi tempat penggerebekan. Kami mengerahkan 75 personel dan dalam operasi ini menyasar lima lorong yakni Lorong Cek Latah, Lorong Manggis, Lorong Gayam, Lorong Cemara dan Lorong Sepakat, kata Dolifar, Rabu 1 November 2023. Dalam pengerebekan, pihaknya berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang disita dari beberapa rumah warga. Selain itu satu orang kurir narkoba yang masih berumur 17 tahun juga diamankan. Terima kasih telah menonton!